Cara manual kalo dari Ableton ya Oke Coba Kalian sekarang Tadi Test Kan lu Itu kan Pura-pura Kayak gak tau lah Gak tau BPN nya Karena kan default Ableton kan 120 Kalo dibuka Kalo kompleks Kompleks buat ke Lebih guna kalo udah satu lagu kayak gini Sama juga kompleks pro Kompleks pro ini Bergunanya kalo buat vokal Vokal acapella Jadi lu Disini Kompleks Terus Tones Ini kalo lu Gunanya kalo lu Chopping Chopping nada Chopping vokal Pake tones Jadi dia lu mau Transpose Ini kan ada transpose Jadi kan gini Jadi kayak dia Bagi suara Beautiful waste of time for me And it is never meant to be Sama ini juga Ini pilihan ini Dikonsolidate Jadi dia kayak Nge-record Terus Ngejadiin yang udah diubah Tapi ininya ke beat Ngerti gak maksud gue? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ya gak ngerti itu ini tangan Gue 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 Beautiful waste never meant to be Lagu sedih Jadi lagu gembira Ketika di remix Kenapa? Karena Mesti untuk klub kan Kayak Adele deh Lagunya yang pertama apa tuh? Dikonsolidate Someone like you Inget ya Whatsapp ya Misalnya kayak Jam itu lu ada detiknya Jadi gak pasti Kita buletin aja 42 itu Berarti bisa 128 Atau 123 129 Tergantung Oke Kemudian gue belum mengapa Ini wapnya jangan dinyalain dulu Gue nyalain metronom Gue coba cek Gue play lagi Kalian klik kanan Kemudian set 1.1.1 here Oke Itu artinya nanti Lagu itu akan ngebaca dari titik ini Gak dari titik sebelumnya Oke Setelah set 1.1 here Kemudian klik lagi Gak ada mas Hah? Di pas di segitiganya Di segitiganya Di Yang tadi lu tarik 126 Oke Dicek pula pake metronom Iya Oke Ketimbang lu buka record box Atau lu buka traktor Atau ninja ini 124 124 124 Sudah sesuai dengan metronomnya Contohnya nyalain-nyalain Nata 6 Ini 128 Kalo engga Dia 1 Ya 126 Sama Sama Oke Oke Sini Tentu sih Oh Tabnya Tentu 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 Setelah itu, kalian zoom in, ya, kanan, di sini, enggak, di sininya, oke, di kanan, nah ini ada banyak pilihan, di kuningnya ya, yang lu pilihan di kuningnya, ya, ada tulisannya benar, yes, work from here straight, work 128 BPM from here, kemudian work R128 Bar Loop, jadi penjelasan ini beda dengan penjelasan ini, kalau ini sebenarnya algoritmanya mesinnya, dari dalamnya ini, nah, Ableton, kalau ini, dia juga punya algoritmanya sendiri, gitu, jadi kalau misalnya kita, gua work from here start R128, coba work, cari BPM lagu dari awal, iya, gitu aja, apa yuk, sekarang kalian buka project, project yang baru ini udah oke, ya, kalian ikutin step by step dari gua ya, kalau kurang pas, kalian bisa zoom in lagi, kalau ini udah pas, udah gak bisa zoom in lagi, oke, Terima kasih.